Intro Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA Jadi soal yang akan saya bahas ini bagaimana cara kita mencari tetapan ionisasi dari asam rumah Tapi sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, saya harapkan kalian yang belum subscribe Untuk subscribe channel ini sekarang juga, karena setiap hari kami upload satu video Ada video matematika, fisika, kimia, biologi, dan menjelaskan juga notification-nya ya Biar kalian tahu kalau kami sudah aku video Oke, sekarang langsung saja ke contoh soalnya Asam lemah HA 0,1 molar terurai dengan air sebanyak 2% Tetapan ionisasi asam lemah tersebut adalah Ini cuma diketahui konsentrasinya ya, konsentrasi mula-mulanya ini 0,1 molar Dan dia terurai sebanyak 2% Nah, kalau misalkan dia terurai sebanyak 2% Berarti artinya asam lemah ini tidak semuanya terurai gitu ya Berarti ada ntar molaritas dari mula-mula Terus ada yang bereaksi dan ada yang sisa gitu ya Kita tuliskan seperti itu Jadi pertama kita menuliskan reaksi peruraiannya Reaksi pengurayan dari asam lemahnya Misalnya kan HA ya dibilang ya Jadi HA itu terurai menjadi HA plus Ditambah dengan amin Disini saya tuliskan M besar M besar ini ada molaritasnya M kecil ini molaritas mula-mula B ini yang bereaksi dan S itu sisanya Oke Nah, molaritas mula-mulanya asam lemahnya itu dia diketahui 0,1 mula Kita tuliskan disini 0,1 Untuk mula-mulanya karena dia belum terurai kan Jadi HA sama aminnya kita bisa tulis strip karena dia belum terurai kan Untuk reaksi-reaksi yang lain juga sama Kalau misalkan di mula-mula itu pasti hasil reaksinya itu masih di strip karena belum terjadi reaksi Untuk yang di molaritas yang bereaksinya Kalian kalikan dengan 2% Jadi 0,1 dikali dengan 0,02 Jadi hasilnya itu adalah 0,002 Di bagian bereaksi inilah dia perbandingannya sama dengan perbandingan koefisien Ini kan koefisiennya 1 banding 1 banding 1 Berarti artinya di molaritas bereaksinya itu semuanya sama Molaritasnya sama Jadi 0,02 juga 0,002 Ini juga 0,002 Di bagian sisa Di bagian sisa dengan bagian bereaksinya kalian kurangi Yang mula-mula dikurangi reaksinya Sedangkan di bagian produknya kalian tinggal turunkan saja Jadi 0,1 dikurangi dengan 0,002 itu ada 0,098 Ini jadinya kalian turunkan saja Jadi 0,002 Ini juga 0,002 Ini kan kita sudah dapatkan ya Molaritas dari sisanya gitu ya Jadi kalau kalian membuat suatu reaksi dan ada yang bersisa Kalian bisa membandingkan mole sama molaritas ya Tapi kalau yang lain misalnya seperti masa itu tidak bisa Jadi kalau diketahui masa misalnya seperti itu ya Kalian ubah dulu menjadi mole gitu Nanti ubah dari mole barulah kalian bisa masukkan datanya ke dalam sini gitu ya Kalau molaritas itu bisa juga Karena dia perbandingannya sama dengan perbandingan koefisien gitu ya Jadi di sini karena diketahui molaritas Ya kita langsung masukkan saja molaritasnya gitu ya Nah kita sekarang menggunakan data yang di sisa ini Jadi HA nya 0,098 molar H plusnya 0,002 molar Aminnya 0,002 molar juga Nah ketapan ilusasi asam Ya ketapan ilusasi asam rumah itu dia Lambanya KA ya ketapan ilusasi asam rumah itu KB gitu ya KA itu sama dengan ketapan ilusasi biasa Jadi ketapan ilusasi itu adalah perbandingan Konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi preaksi Jadi KA nya itu ada konsentrasi H plus Dikali dengan konsentrasi amin Dibagi dengan konsentrasi HA Ya pokoknya dia konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi preaksi Ya tentu saja dipasarkan dengan koefisiennya Tapi karena kebetulan semua koefisiennya 1 Berarti ya sudah jadi dipasarkan dengan 1 semua gitu ya Kalian tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya Jadi konsentrasi H plusnya 0,002 Saya ubah menjadi angka baku ya Jadi 2 kali sepupang amin 3 Aminnya juga 2 kali sepupang amin 3 Untuk HA nya itu 98 kali sepupang amin 3 saya tulis ya Jadi bisa langsung dicoret sepupang amin 3 nya Jadi 2 kali 2 dibagi dengan 98 Itu hasilnya 4 kali sepupang amin 2 Kalian kalikan lagi dengan ini masih ada sisakan 3 dan sepuluh pangkat amin 3 Jadi hasilnya 4 dikali sepuluh pangkat amin 5 Ya karena ditetapkan kan Kalau ditetapkan pasti dia gak ada satuan ya Jadi KA nya Yang didapat itu adalah 4 kali sepuluh pangkat amin 5 Hasilnya E Oke Sekian saja kebahasan saya untuk soal ini Mudah-mudahan kalian bisa mengerti Pokoknya ada yang kurang mengerti Atau ada yang ingin kalian tanyakan Kalian bisa komen di kolom komentar ya Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe Terima kasih